Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sihat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas film action asal Korea Selatan. Menceritakan tentang seorang mantan gangster yang bertobat dari kehidupan gelam demi keluarganya. Ceritanya bakal mengharukan pastinya. Sekedar informasi, film ini disutradari oleh Song Il Gon, serta dipintangi oleh So Ji Sub, Han Hyo Jo, dan lain-lain. Semua kredit ada di deskripsi, oke? So, nggak usah kelamaan, mari kita cikiprit aja geng. Awal kisah berlatar di Seoul, Korea Selatan. Malam itu seorang gangster bernama Jang ditugaskan oleh bosnya untuk menagih hutang pada seorang nasabah bank bernama Park. Sembari menunggu Park pulang ke rumahnya, Jang nongkrong di depan minimarket sambil mabuk-mabukan. Tak lama kemudian, Park melintas di sebuah gang kecil dekat rumahnya itu. Segera Jang bangkit dan menghampiri Park untuk menagih hutang. Namun melihat perawakan Jang yang serem membuat Park ketakutan dan dia memilih kabur. Pelarian Park itu berakhir di ujung jalan buntu. Akhirnya Park dihajar oleh Jang. Dia dipaksa untuk melunasi hutangnya. Setelah diajar, kemudian dibawalah Park ke kontrakannya untuk disuruh mengambil uang yang dia punya. Di dalam kontrakan itu, Park malah curhat pada Jang. Dia mengaku kalau keluarganya hancur gara-gara terlilit hutang ini dan istrinya juga meninggalkannya. Rasa kesal karena hidupnya terus diteror dep kolektor, Park sempat mengejek Jang dengan berkata, Ah, percuma juga gue curhat. Gangster kayak lo nggak bakal tahu rasanya ditinggal keluarga. Ah, ucap Park sembari melemparkan uang receh yang dia miliki dari dalam sakunya. Tentu saja uang receh tersebut tidaklah cukup untuk melunasi hutang yang sudah menumpuk. Jang jadi kesal karena diremehkan barusan. Dia lantas membalas ejekan Park ini. Lo kira hidup gue enak, ha? Bahkan sejak lahir gue sudah yatim piatu, bangsat! Sembari mengumpat, Jang berniat memukulipar. Namun tiba-tiba, pintu kuntrakan diketuk oleh polisi yang mendengar kegaduhan. Jang kemudian mengitip di celah pintu. Dia mengira pasti tetangga Park ini yang memanggil polisi. Akibat kedatangan polisi membuat Jang jadi lengah. Dia tersadar kalau Park sudah di tepian jendela. Gilanya, Park nekat mengguyur badannya dengan bensin untuk bunuh diri. Tentu saja, Jang kaget dengan tindakan Park ini. Dan sebelum Park menyalakan api, dia sempat berpesan pada Jang. Weina, tobatlah dan hidup jadi orang baik. Kemudian Park membakar diri dan nekat terjun dari lantai atas rusun tersebut. Segera Jang tidak tinggal diam. Dia berlari untuk meraih tangan Park yang terbakar. Sayangnya, kobaran api terlalu panas sehingga membakar tangan Jang. Sebelum melepaskan pegangannya, Jang sigap mengarahkan Park agar dia jatuh ke semak-semak. Namun, setelah jatuhnya Park di semak-semak yang rimbun, tak disangka sebuah kecelakaan mobil terjadi di depan rusun. Berpula akibat si sopir melihat orang terbakar jatuh dari ketinggian. Mobil itu terkuling parah dan mengakibatkan dua penumpangnya tewas di tempat. Hanya si sopir yang selamat dari tragedi kecelakaan ini. Tentu saja, Jang yang melihat kecelakaan tersebut merasa tragedi ini adalah salahnya. Dia akhirnya ditangkap polisi dan difonis hukuman kurungan penjara oleh pengadilan selama empat tahun tiga bulan. Dan inilah Always. Empat tahun berlalu sejak tragedi tersebut, akhirnya Jang bebas dari penjara. Setelah bebas, Jang teringat dengan Park yang dulu dia celakai. Jang pun segera mengunjungi rumah sakit jiwa untuk menjenguk Park yang kabarnya dirawat di sana. Di rumah sakit itu sebenarnya Park sudah pulih dari luka bakarnya. Hanya saja Park dirawat di rumah sakit jiwa untuk memulihkan kejiwaannya. Namun saat dibesuk ternyata Park sedang istirahat nih. Sebagai gantinya, suster rumah sakit lantas memberikan sebuah bando buatan Park untuk Jang simpan sebagai cendramata. Usai menjenguk Park, kemudian Jang lanjut kerja lagi. Saat ini, Jang bekerja sebagai tukang galon air yang bertugas mengantarkan galon mineral ke customer. Itulah kesibukan Jang dari pagi hingga sore. Sedangkan malamnya, dia bekerja sambilan jadi tukang parkir di sebuah gedung perkantoran. Malam itu, kebetulan hujan turun deras nih. Selesai mengantar galon air, Jang segera berlari ke tempat parkir untuk kerja lagi. Ternyata malam ini adalah hari terakhir kakek Jaijin, seorang juru parkir senior, bekerja di sana. Katanya kakek Jaijin mau pensiun dan pulang kampung untuk menikmati hari tua. Dan nantinya posisi kakek Jaijin tersebut akan digantikan oleh Jang. Sebelum kakek Jaijin pergi, dia sempat menitipkan sebuah koran pada Jang. Kata kakek Jaijin, di koran itu tertulis kalau hari ini Jang akan beruntung karena dia bersio kambing. Aku jijik parkiran padamu ya, cu. Hari ini kayaknya hari baik. Wah mudah, karena siomu siu kambing. Semoga sukses ya, cu. Sampai jumpa lain waktu. Ucap kakek Jaijin, pamit pergi. Segera setelah keduanya berpisah, Jang langsung bertugas sebagai tukang parkir di pos jaga. Sembari jagain parkiran, Jang nonton nih TV di dalam pos itu. Kebetulan acara TV malam ini menyiarkan pertandingan MMA. Lihat pertandingan tersebut, Jang sempat tertegun karena atlet yang bertanding sepertinya dia kenal. Ketika sedang menonton TV itulah, tiba-tiba Jang dikejutkan oleh kehadiran seorang gadis bernama Jung Hua yang main masuk nyelonong ke dalam pos jaga. Tanpa malu-malu, Jung Hua bertanya. Apa acaranya sudah mulai? Ucap Jung Hua bersemangat. Tentu saja Jang jadi bingung. Siapa sih gadis ini? Kok tiba-tiba so akrab? Pikir Jang dalam hati. Bahkan Jung Hua juga tak sungkan menyuguhkan dodol jeruk dan kimbab buatannya untuk cembilan nonton TV. Karena penasaran, Jang pun menegur Jung Hua. Permisi, nona. Anda siapa ya? Sepuntan, Jung Hua kaget mendengar suara Jang. Loh, kakek Jaijin mana? Apa dia sakit? Tanya Jung Hua. Oh, kakek Jaijin. Beliau sudah pensiun, nona. Katanya beliau mau pulang kampung. Jawab Jang tegas. Mendengar penjelasan Jang barusan membuat Jung Hua jadi malu nih. Kemudian Jung Hua meminta maaf karena sudah so akrab. Dia lantas mengambil lagi cembilannya tadi dan segera pamit pergi. Di sini Jang baru tahu kalau gadis barusan ternyata tuna netra. Jang jadi maklum kalau gadis ini salah menyapa orang. Namun karena malam itu hujan belum redah, Jung Hua yang tidak bawa payung jadi belum bisa langsung pulang tuh. Dia hanya menunggu hujan redah di emperan parkiran. Melihat Jung Hua sendirian meneduh di emperan, membuat Jang merasa kasihan. Dia lantas menghampiri Jung Hua dan menawarkan agar meneduh saja di pos jaga sempat di nonton TV. Singkatnya kembali oleh keduanya ke dalam pos jaga. Di dalam pos itu, Jung Hua menyuguhkan lagi cembilannya tadi sedangkan Jang memutarkan acara TV yang biasa ditonton Jung Hua bersama kakek Jaijin. Ternyata itu sebuah drama kurya romansa. Lanjutnya menontonlah mereka berdua. Ketika sedang serius menonton drama itu, Jang sempat terharu melihat Jung Hua yang begitu menikmati siaran TV hanya bermodal pendengarannya. Dan singkatnya drama ini pun selesai, Jung Hua pamit pula. Sebelum pergi, Jung Hua sempat memberikan kimba buatannya tadi sebagai tanda terima kasih pada Jang yang sudah bersedia menemaninya nonton TV. Tak lupa juga, Jung Hua berpesan pada Jang untuk merawat bunga sedap malam yang ada di dalam pos jaga seperti biasanya kakek Jaijin lakukan. Setelahnya Jung Hua pun pulang, kemudian Jang menulis pesan tersebut di dalam bukunya. Akhirnya malam itu kerjaan jaga parkiran selesai juga. Jang bergegas menguji pintu dan dia segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Jang sempat mampir ke telepon umum untuk menelpon kakek Jaijin guna mengabarkan kalau ada seorang gadis tunanetra yang mencarinya. Selesai menelpon, Jang lanjut pulang ke kontrakannya di sebuah rusun. Dalam kontrakan, setelah beres mandi, Jang kemudian memakan kimbap buatan Jung Hua tadi. Ternyata kimbap ini rasanya enak. Meski tampilannya tak meyakinkan, Jang jadi tersenyum teringat ramalan kakek Jaijin tadi mengenai siokambing yang ada di koran. Hari itu Jang menganggap bahwa dirinya beruntung mendapat teman baru. Sebari makan kimbap, tak lupa Jang juga membagikan makanannya itu pada kura-kura peliharaannya sebelum lanjut tidur. Esoknya berlanjut di kontrakan Jung Hua. Pagi itu dia hendak berangkat kerja nih. Sebelum berangkat, tak lupa Jung Hua mengunci pintu kontrakannya. Sesampainya di kantor, dia langsung bekerja dengan semangat. Jung Hua ini bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan swasta. Diketahui bahwa perusahaan tersebut banyak memperkerjakan Tunanitra sebagai karyawannya. Mereka bekerja sebagai customer service bermodal huruf braille di keyboard komputer. Seperti biasa, hari itu begitu sibuk. Ibatnya, Jung Hua mampu menghandle keluhan dari beberapa customer sekaligus. Hal tersebut membuat bosnya bernama Ma bangga padanya. Bos Ma bahkan tidak ragu memberikan sedikit pijatan di pundak Jung Hua agar dia kembali bersemangat. Cerita beralih di Sasana Beladiri MMA. Di sana seorang pelatih bernama Bang sedang mengarahkan atlet didiknya berlatih. Sembari memberikan instruksi, Bang terus mengawasi anak didiknya yang lain. Disitulah pelatih Bang melihat Jang berkunjung ke Sasana. Tentu saja pelatih Bang sempat kaget. Dia pun segera memberitahu pada manajer Joe, pemilik Sasana ini. Jika Jang mantan atlet mereka datang berkunjung. Lanjutnya Jang dijamu di ruangan manajer Joe. Di sana Jang langsung bersujud meminta maaf pada manajer Joe. Dia meminta maaf karena dulu dirinya pergi dari Sasana ini tanpa pamitan sehingga merugikan pihak manajemen Sasana. Meski melihat Jang meminta maaf dengan sungguh-sungguh, namun itu belum cukup mengetuk pintu hati manajer Joe. Manajer Joe belum rela untuk memaafkan kesalahan Jang dulu sebab karena tindakan indisipliner Jang itulah membuat manajer Joe rugi besar waktu itu. Saking emosinya juga mengingat kejadian ini, manajer Joe sampai pergi dari ruangannya. Tentu saja Jang jadi merasa bersalah. Dia ditemani pelatih Bang ikut keluar dari ruangan itu. Kemudian di Sasana, Jang dikenalkan oleh pelatih Bang pada rekan-rekan lain yang kebanyakan adalah anak-anak baru. Jang dikenalkan sebagai juara MMA Nasional tahun 1999. Kemudian setelah perkenalan singkat barusan, salah satu atlet berbakat di Sasana itu bernama Taesik ikut menyapa Jang. Taesik mengatakan pada Jang jika orang yang jadi lawannya di final MMA Nasional 1999 adalah dirinya. Apa lo masih ingat gua bro? Gua orang yang lo kalahkan di final dulu lo? Ucap Taesik menyindir. Jang pun coba mengingat momen itu. Kemudian pelatih Bang menjelaskan pada Jang jika Taesik yang sekarang sudah sangat berbeda. Dia adalah atlet pertama binaan dari Sasana ini yang berhasil menembus ke ajang UFC. Disitulah Jang kembali teringat dengan Taesik. Oh iya gua ingat. Kemarin gua lihat pertandinganmu di TV. Pantas kok kaya kenal sama atlet yang sedang bertanding? Ucap Jang dengan polosnya. Lantas Taesik yang sebenarnya masih menyimpan dendam atas kekalahannya dulu, kemudian menantang Jang separing di ring saat itu juga. Tentu saja Jang menolak sebab dirinya sudah lama tidak berlatih. Namun tiba-tiba manajer Joe juga ikut memaksa Jang untuk separing dengan Taesik. Tetap saja Jang menolaknya sehingga membuat manajer Joe emosi. Dia menampar Jang dan mengusirnya dari Sasana karena dianggap seorang pengecut. Lanjut malamnya Jang balik ke pos buat jaga parkiran. Tak lama Jung tua datang lagi untuk numpang nonton drama favoritnya di TV. Tika keduanya sedang asik nonton, tiba-tiba Jung tua minta tolong agar jendela pos dibuka saja. Dia mencumbau apa kini di dalam pos. Jang latas membuka jendela pos sembari mencari sumber bau yang dimaksud. Ternyata Jang baru sadar bau itu berasal dari kaos kakinya. Dia jadi malu dan segera memakai sepatunya agar baunya sedikit berkurang. Kembali keduanya nonton lagi dengan hikmat. Kali ini Jung tua penasaran dengan visual drama yang dia tonton. Dia latas meminta tolong agar Jang menjelaskan rupa aktris pemeran utama drama tersebut. Kemudian Jang menjelaskan kalau aktris dalam drama ini mengenakan dress, sepatu ak tinggi, dia berambut keriting, dan memakai anting mirip seperti yang dipakai Jung tua. Mendengar penjelasan Jang membuat Jung tua jadi senang karena antingnya dikatakan mirip nih sama milik artis. Sedangkan Jang sendiri sambil menjelaskan kok kembali mencumbau anjir kakinya. Perasa tak enak hati lantas Jang pamit deh ke toilet sebentar. Di toilet dia mencuci kakinya yang bau bangke itu. Setelah selesai cuci kaki, dia balik ke pos jaga. Ternyata drama favorit Jung tua sudah selesai. Kemudian Jung tua pamit pulang sembari mengenakan mantel hujan karena malam itu sedang hujan deras. Jang yang melihat Jung tua mau pulang selantas segera mengembalikan wadah makanan kemarin. Dia mengisi wadah itu dengan buah persik dan mengucapkan terima kasih. Jung tua pun bertanya, Gimana rasa kimba buatanku? Enak. Jang menjawab, meski tampilannya jelek, tapi enak kok. Disinilah akhirnya Jung tua mengenalkan diri dengan memberitahu namanya sembari mengajak jabat tangan. Jang menyambut ajakan jabat tangan tersebut. Disitulah Jung tua kaget karena tangan Jang begitu kasar. Dia menyimpulkan kalau Jang ini pasti pekerja keras. Dan selesai berjabat tangan, Jung tua lanjut pulang. Sesampainya Jung tua di rumah, dia segera mencuci pakaiannya menggunakan mesin cuci. Sambil nuci baju, Jung tua membuat origami. Namun tak disangka, saluran pembuangan air di tempat cucian mampet karena tersumbat. Ketika Jung tua coba mencari sumber mampet itu, justru dia terpleset dan basah kuyuk. Lanjut esok malamnya di pos jaga parkiran. Jang bersiap kali aja, Jung tua datang lagi. Dia membuka jendela pos dan mengibaskan pakaiannya supaya tidak apek. Bahkan Jang juga rela membeli sepatu baru supaya kakinya tidak bau. Tak lupa dia menyiram bunga sedap malam yang ada di dalam pos sesuai pesan dari Jung tua. Kini suasana di dalam pos sudah agak wangian nih. Jang kembali berjaga lagi. Kemudian dia coba memejamkan matanya sembari mengasah indera pendengaran. Jang memposisikan dirinya sebagai tuna netra kali ini. Kira-kira seperti apa rasanya. Dan ketika Jang memejamkan matanya itu, terdengar langkah kaki Jung tua diiringi pukulan tongkat yang mendekat. Sesampainya Jung tua di dalam pos jaga, dia segera menyapa Jang dan bertanya. Apa kamu beli sepatu baru ya? Kok baunya seperti sepatu baru nih? Ucap Jung tua penasaran. Dan tentu Jang tidak bisa menghilang. Dia mengaku baru membeli sepatu karena sepatu lamanya sudah rusak. Saking malunya ketahuan beli sepatu baru, Jang latas pamit ke toilet sebentar. Balik dari toilet, keduanya segera nonton drama bersama lagi. Kebetulan episode yang tayang hari itu jalan ceritanya begitu sedih. Jung tua latas bertanya, Apa kamu tampan? Jang mengira Jung tua bertanya tentang wajah si aktor di dalam drama tersebut. Eh ternyata bukan, Jung tua bertanya pada Jang. Tentu Jang bingung menjawabnya. Mau jawab iya digerasok narsis. Jadinya dia jawab gini. Banyakan orang sih bilang kalau aku pria maskulin. Mendengar jawaban Jang barusan, Jung tua pun menyimpulkan. Kalau kamu pria maskulin, kemungkinan kamu tidak romantis dong. Kata Jung tua meledeknya. Dan setelah selesainya drama di TV, Jung tua pun pamit pulang. Bersamaan dengan perginya Jung tua barusan, ada mobil yang tidak keluar parkiran nih. Tadi sangka mobil tersebut ngebut saat keluar parkiran. Sehingga membuat Jung tua kaget dan terjatuh menimpak krat botol miras di pinggir minimarket parkiran. Hampir saja Jung tua terluka kena pecahan botol. Untunglah Jang sigap menolongnya. Akibat kejadian barusan, kaki Jung tua terkilir. Dia dimarahi paman penjaga minimarket karena telah memecahkan beberapa botol miras. Tentu saja Jung tua minta maaf dan akan mengganti kerugian tersebut kok. Namun Jang sigap menekur paman penjaga minimarket. Paman, biar aku saja yang ganti rugi kerusakan barusan. Tapi aku niti parkiran sebentar ya, soalnya aku mau antar temanku ini ke klinik. Tegas Jang sembari memberikan uang lebih untuk paman penjaga minimarket. Alhasil paman penjaga minimarket setuju dan bergegaslah Jang mengantar Jung tua ke klinik terdekat. Setelah kaki Jung tua diopati di klinik, Jang lanjut mengantar Jung tua pulang naik kereta. Di dalam kereta Jung tua bertanya, Sebenarnya nama kakak siapa sih? Jang menjawabnya, Oh nama aku, Panggil saja Jang Marcelino. Spontan Jung tua terkejut, Dia mengira kalau Jang belas teran. Kemudian Jang menjelaskan jika dia orang Korea asli. Memang begitulah namanya. Singkatnya, sesampainya di stasiun tujuan, Mereka segera turun dari kereta. Namun rumah Jung tua ini masih lumayan jauh dari stasiun. Apa boleh buat Jang lanjut mengantar Jung tua yang tertatih? Dan Jung tua berjalan pincang, Jang jadi kasihan padanya. Dia lantas menawarkan pada Jung tua, Jika dia mau, Jang akan menggendongnya sampai rumah. Jung tua sempat ragu, Apa Jang bakal kuat tuh menggendongnya? Soalnya jalan menuju rumahnya itu menanjak, Merasa percaya diri karena terbiasa angkat galon air, Jang menganggap hal seperti ini mah sepilih. Digendonglah Jung tua menuju kontrakannya itu, Dan sesat menaiki anak tangga, Ada bocil tetangganya Jung tua iseng jahilin Jang. Si bocil menusuk pantat Jang, Sehingga membuat Jang lemas. Untungnya sampai juga di depan kontrakan Jung tua, Terlihat Jang begitu kecapean. Dia meminta waktu sebentar untuk menghala nafas. Sembari istirahat itulah, Kemudian Jung tua meminta tolong pada Jang Untuk membersihkan saluran pembuangan air yang mampet di rumahnya. Istirahat dirasa cukup. Lanjutnya, Jang menolong Jung tua membetulkan saluran air yang mampet itu. Ternyata saluran pembuangan air tersumbat celana dalam milik Jung tua yang hanyut. Mengetahui penyebab mampetnya saluran air ini ternyata kancut miliknya membuat Jung tua malu jadinya. Sebagai bentuk terima kasih, Jung tua menawarkan pada Jang sebuah hadiah. Kemudian Jung tua menghadiahi Jang dua tiket konser musik. Kali aja Jang suka nonton konser musik. Namun Jang menolak tiket ini. Dia mengaku tak punya teman yang bisa diajak nonton. Jung tua baru tahu ternyata Jang tak punya banyak teman. Kemudian dia menawarkan, Bagaimana jika kita nonton bersama saja kak? Besok minggu. Mendapat tawaran ini, Jang jadi senang tentunya. Setelahnya, Jang segera pamit balik ke parkiran dengan raut muka yang begitu bahagia. Begitu juga Jung tua. Bah, sepertinya Jang barusan dia senyum-senyum sendiri nih dikontrakan. Akhirnya ada juga pria yang mau diajak kencan oleh gadis disabilitas. Lanjut esok minggunya, Jung tua terlihat bersemangat karena hari ini hari yang istimewa. Dia pergi ke salon untuk menata rambut. Di salon, Jung tua meminta agar rambutnya dimodel keriting seperti aktris di dalam drama favoritnya. Selesai rambutnya distyling jadi keriting, Jung tua pulang untuk bersolek. Dia memilih pakaian yang akan dikenakan. Selesai berdandan, bergegaslah Jung tua menemui Jang yang sudah menunggu di depan kontrakannya itu. Melihat penampilan Jung tua ini membuat Jang sempat pangli. Apalagi saat melihat gaya rambut Jung tua yang keriting. Dia terkesan sih, tapi juga mau ketawa melihatnya. Singkatnya, sore itu keduanya menuju gedung konser musik dan di sana mereka menikmati lagu yang dilantunkan sang penyanyi. Selesai nonton konser musik, ternyata hari sudah petang. Jang latas inisiatif mengajak Jung tua makan malam di sebuah kedai. Sebelum makan malam, Jung tua bercerita tentang kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Kemudian mereka bersulang sebelum lanjut makan lagi. Di selam makan malam ini, Jung tua jadi penasaran pada kehidupannya Jan. Selain jadi tukang parkir, kira-kira kalau pagi sampai sore, Jang ngapain? Kemudian Jang menjelaskan kalau pekerjaan utamanya itu adalah tukang galon. Jung tua kembali bertanya karena makin penasaran nih. Jadi seperti apa cerita masa muda muka? Di sini Jang malu bercerita karena banyak orang di kedai itu. Dia tidak mau semua orang tahu kalau kehidupan masa lalunya begitu kelam. Alhasil tiba-tiba Jang bersikap dingin pada Jung tua sehingga membuat suasana jadi kikuk. Merasa tak nyaman dengan suasana ini, Jung tua lantas pamit ke toilet. Selesai makan malam di kedai, Jang mengantar Jung tua pulang. Sesampainya di depan kontrakan, Jung tua meminta maaf karena di kedai tadi dia sudah lancang mengulik masa lalunya Jang. Tiba-tiba saja Jang mau bercerita tentang masa lalunya sekarang karena di teras kontrakan Jung tua ini suasananya kan sepi. Jang mengaku berumur 30 tahun. Dia seorang mantan atlet MMA sekaligus gangster yang mempunyai masa lalu kelam. Jang mengatakan kalau tadi dia tidak mau bercerita karena di kedai terlalu banyak orang. Jang meminta maaf sempat bersikap dingin di kedai tadi. Disitulah Jung tua akhirnya tahu jika Jang ini bukan pria sembarangan. Selesai mengobrol di teras lantas Jung tua pamit masuk ke rumah duluan. Lanjut esoknya, Jung tua bekerja seperti biasanya. Namun akibat kencan kemarin dirinya jadi kepikiran Jang saat bekerja. Tak lama dia dipanggil bosnya untuk menghadap dan segeralah Jung tua menghadap ke ruangan si bos. Di ruangan bos ma, si bos memberi hadiah pada Jung tua karena minggu lalu katanya Jung tua ini ulang tahun. Tentu saja Jung tua berterima kasih karena bos ma begitu perhatian padanya. Namun ternyata perhatian bos ma ini ada maksudnya. Tiba-tiba bos ma merangkul Jung tua dan mengajaknya kencan malam ini. Tentu Jung tua menolak, dia risih dengan perlakuan tidak sopan bosnya itu. Lantas Jung tua pamit untuk kembali bekerja. Alhasil penolakan tersebut membuat bos ma emosi. Lanjut malamnya di pos jaga parkiran. Jang melihat Jung tua pulang kerja dari lantai atas gedung perkantoran itu. Tapi tumben dia tidak mampir dan langsung pulang naik taksi. Jang merasa ada yang aneh dengan Jung tua hari ini. Kemudian sepulangnya Jang jaga parkiran, dia segera pulang. Namun Jang tidak langsung balik ke kontrakannya. Dia menyempatkan nongkrong baran platih bank dan manajer Joe di gedai untuk segedar minum-minum. Di gedai itu, Jang akhirnya mengaku jujur pada manajer Joe. Mengapa dulu dia pergi dari sasana tanpa pamitan? Jang mengatakan saat dirinya bekerja sebagai gangster, dia mendapat tugas dari bosnya untuk menagih hutang. Dalam proses penagihan hutang itu, sialnya ada tragedi yang mengakibatkan dirinya di penjara selama 4 tahun 3 bulan. Itulah alasannya mengapa Jang menghilang tanpa pamitan. Setelah mendengar penjelasan Jang ini, akhirnya manajer Joe bersedia memaafkannya. Selesai bercerita barusan, Jang sempat-sempatnya nih kepikiran sama Bando buatan park yang diberikan oleh suster rumah sakit kemarin. Dia punya ide nih. Bagaimana jika Bando itu diberikan saja pada Jung Hoa? Daripada nggak kepake juga kan? Beralipada Jung Hoa, setelah turun dari taksi, dia lanjut menuju rumah dengan menaiki anak tangga. Saat tiba di depan kontrakan, Jung Hoa kaget Bosma sudah menunggunya di teras sambil mabuk. Bosma memaksa masuk ke kontrakan Jung Hoa untuk dijamu layaknya seorang tamu. Apa boleh buat Jung Hoa menjamu Bosma dengan jus jeruk? Di sini Bosma mulai belagak gila dan merayu Jung Hoa. Bosma mengatakan kalau dia sedang kesepian karena baru saja diceraikan istrinya gara-gara kasus KDRT. Kemudian Bosma membuka kado hadiah untuk Jung Hoa yang diberikannya tadi. Ternyata kado itu berisi kalung berlian dan Bosma memaksa Jung Hoa memakainya. Namun di sini entah saking sangeknya atau gimana, Bosma mulai kurang ajar nih. Dia bermaksud memantap-mantap Jung Hoa di kontrakan itu. Tentu Jung Hoa melawan, namun apalah daya dia hanyalah gadis kecil. Hampir saja Jung Hoa disodok-sodok. Untunglah Jang mampir ke kontrakan Jung Hoa dan mendengar kegaduhan dari luar. Segera Jang menerobos masuk kontrakan untuk menghajar Bosma. Yaris saja Jang membunuh Bosma malam itu. Untungnya Jung Hoa memohon agar Jang mengampuni bosnya ini. Masih terbawa emosi, kemudian Jang mengancam Bosma. Jika lu masih mengganggu Jung Hoa, maka gue tak akan segan membunuh lu. Tentu saja Bosma jadi ketakutan dan dia segera ngacir pergi tuh. Setelah Bosma pergi, Jang memastikan kalau Jung Hoa baik-baik saja. Namun anehnya Jung Hoa justru menyalahkan Jang yang menolongnya barusan. Jung Hoa bilang kenapa Jang harus memukul Bosma. Menurut Jung Hoa, akibat perlakuan Jang barusan pada bosnya membuat Jung Hoa berpotensi dipecat besok. Bukannya tidak berterima kasih sih, tapi di sini Jung Hoa bingung. Dia bingung bagaimana caranya bertahan hidup jika dirinya dipecat. Sedangkan dirinya saja hidup sebatang karas bagi tunanitra. Mendengar kekhawatiran Jung Hoa itu membuat Jang merasa bersalah telah menghajar Bosma barusan. Jang mengaku siap bertanggung jawab deh jika memang Jung Hoa dipecat besok. Namun di sini Jung Hoa belum menerima saja kenyataan ini. Dia tiga mengusir Jang padahal Jang lah yang barusan menyelamatkannya dari tindak permantapan duniawi. Alhasil sikap Jung Hoa tersebut membuat Jang sakit hati. Jang yang tadinya berniat memberikan hadiah Bando jadinya batal. Dia pun meninggalkan Bando itu di meja begitu saja. Lanjut esok malamnya, Jang kembali berjaga di pos parkiran dan menantikan Jung Hoa pulang kerja. Namun sampai semua karyawan kantor pulang, Jung Hoa tidak terlihat meninggalkan gedung itu. Jang punya firasat jika Jung Hoa pasti telah dipecat nih. Sedangkan di kontrakat Jung Hoa sendiri, ternyata firasat Jang barusan benar. Jung Hoa dipecat dari kerjaannya karena kejadian kemarin. Dia pun hanya bisa melamun di kamar mandi sembari mengarahkan lampu senter kematanya seperti orang yang putus asa. Merasa bahwa dirinya yang bertanggung jawab atas dipecatnya Jung Hoa, esok paginya Jang izin cuti kerja akan galon hanya untuk mengawasi keadaan Jung Hoa. Seharian dia mengikuti Jung Hoa yang terlihat berkeliling kota untuk menghibur diri. Di saat momen menguntit inilah, kebetulan Jang melintas di depan toko hewan. Di sana dia melihat anak anjing yang dijual tuh. Di situlah Jang sempat kepikiran untuk membeli anak anjing ini lain waktu. Setelah cukup mengikuti Jung Hoa seharian, malamnya Jang kembali kerja jaga parkiran. Sesaat memarkirkan mobil, Jang melihat Jung Hoa sudah ada di depan pos jaga parkiran. Jang pun menyapa Jung Hoa yang terlihat masih sedih. Di sini Jung Hoa cerita pada Jang jika dirinya sudah dipecat dari kerjaannya. Dia menaki janji pada Jang yang katanya akan bertanggung jawab jika Jung Hoa dipecat. Jung Hoa tidak menuntut banyak kok. Dia hanya ingin diajak liburan jika Jang ada waktu senggang minggu depan. Tentu saja Jang menyangkupi permintaan tersebut. Lanjut pada hari minggunya, Jang menepati janjinya untuk mengajak Jung Hoa liburan. Dia sempat membeli anak anjing di depan toko hewan kemarin untuk dihadiahkan pada Jung Hoa agar dia tidak kesepian lagi di rumah. Mendepat hadiah peliharaan lucu membuat Jung Hoa senang karena dia jadi punya teman baru. Mereka pun menamai anak anjing ini dengan nama Dingga. Setelah keduanya sepakat memberi nama anak anjing ini, kemudian diajaklah Jung Hoa ke tempat favoritnya Jang. Dengan meminjam mobil depo galon, Jang mengajak Jung Hoa main di tepi danau. Sesampainya di danau tersebut, Jang latas bercerita jika di tepian danau ini dulunya ada panti asuhan tempat dia dibesarkan. Namun panti tersebut sudah dirobohkan karena air danau yang semakin basang. Kata Jang hanya danau ini kenangan masa kecilnya. Dengar cerita Haru Jang barusan, kemudian Jung Hoa meminta tolong pada Jang untuk mencarikan dua batu kecil di tepian danau itu. Dua batu kecil pun didapat dan Jung Hoa mengatakan jika dua batu ini diibaratkan sebagai Jang dan Jung Hoa. Masing-masing simpan satu ya, dan anggaplah jika batu tersebut adalah perwakilan dari keduanya. Akhirnya suasana semakin romantis nih dan keduanya saling berpegangan tangan. Maka dengan momen ini, mereka berdua resmi jadian dan setuju untuk hidup serumah di kontrakan Jung Hoa. Sepulangnya, Jang dari liburan barusan, dia segera mengunjungi sasana milik manajer Joe. Di sana dia menemui pelatih Bang dan manajer Joe untuk membicarakan jika dirinya ingin bergabung lagi di sasana ini dan menghasilkan uang sebagai atlet MMA seperti dulu. Tentulah manajer Joe dan pelatih Bang senang dan mereka menerima Jang bergabung lagi. Namun di sini Jang punya target bahwa dia harus bisa masuk ke ajang UFC menyusul Taishik yang sudah lebih dulu menjadi petarung pro. Besoknya sebelum perangkat kerja, Jang memulai kebiasaan baru dengan menyempatkan jogging pagi. Sambil jogging, dia juga sekalian membelikan jungkuh luas harapan. Selesai jogging, Jang pergi ke sasana untuk latihan fisik. Setelah latihan, barulah dia lanjut kerja antar galon air. Kemudian sore-nya dia kembali ke sasana untuk latihan. Malamnya giliran jaga parkir dan rutinitas itu terus dijalani Jang dengan semangat. Kesibukan Jang tidak sampai di situ saja. Ketika diari libur, Jang menyempatkan untuk bersih-bersih kontrakan. Dirasa kalau kontrakan jungkuh ini terlalu gelap dan kotor, Jang pun berinisiatif mempersihkannya serta mengecat rumah agar terlihat bagus. Setelah semuanya selesai, baru deh jungkuh diajak masuk ke kontrakan. Tentu saja jungkuh merasakan perbedaan di dalam kontrakannya ini. Jungkuh yang sebenarnya masih bisa melihat meski samar-samar, kita menikmati cahaya yang masuk ke rumahnya itu. Disitulah jungkuh berterima kasih pada Jang. Jang segera jungkuh meminta izin untuk merabah wajahnya Jang agar dia tahu seperti apa rupa kekasihnya ini. Suasana jadi semakin romantis dan keduanya saling bertatapan nih. Akhirnya Jang tidak bisa menahan gejulak ngecerot. Dia pun mencium Jungkuh yang terlihat begitu pasrah. Lanjut kesoknya, akhirnya setelah beberapa kesempatan berlatih di sasana, tiba saatnya Jang bertanding sebagai atlet MMA amatir yang disponsori oleh sebuah bar alias tempat hiburan malam. Hebatnya tiga pertandingan awal, Jang mampu menang dengan mudah. Alhasil Jang mulai menerima bayaran sebagai atlet MMA amatir. Sedangkan Jungkuh sendiri kesarianya kini sibuk ngurusin rumah saja. Layaknya ibu rumah tangga, dia bertugas mencuci hingga nyetrika baju. Dan setiap hari, kehidupan dua sejoli ini begitu mesra. Meski hanya hal-hal sederhana yang mereka lakukan seperti nonton TV, berpelukan, dan lain-lain, namun keduanya begitu menikmati setiap momen kebersamaan itu. Hingga suatu malam, Jang dan Jungkuh adak tidur. Sebelum tidur, Jungkuh bilang kalau belum lama ini dia membeli buku tutorial terapi pijat yang menggunakan huruf braille. Di sini Jungkuh mengatakan kalau dia butuh kelinci percobaan untuk mempraktekkan apa yang dia pelajari dari buku tersebut. Dan tentu Jang rela jadi kelinci percobaan untuk Jungkuh praktek terapi pijat. Pas dirasakan, kok ternyata Jungkuh berbakat juga sebagai terapis pijat, kata Jang. Sembari dipijat itulah, Jang jadi penasaran gimana sih cara baca huruf braille. Jika nanti ada waktu, dia pingin tuh diajarin cara bacanya. Lanjutnya, Jang juga mengaku beberapa hari ini dia menang tanding dan uang yang terkumpul lumayan juga. Dia lantas mengajak Jungkuh untuk menabung. Jika nanti uangnya sudah terkumpul banyak, bagaimana jika kita buka usaha kerajinan keramik agar Jungkuh punya kerjaan lagi. Mendengar rencana Jang itu, Jungkuh jadi terharu. Kemudian Jang membalik badannya dan keduanya segera melakukan permantapan duniawi. Lanjut esok malamnya. Hari itu Jangkuh kembali bertanding, namun mulai kesini kok lawan yang dihadapi mulai tangkuh aja. Pertandingan Jangkuh kali ini juga ramai penonton dan disaksikan oleh Taishik rivalnya. Untunglah Jang berhasil mengalahkan lawannya dengan kuncian. Namun ya begitu deh, karena lawannya lumayan tangguh, jadinya Jangk lebam-lebam badan dan mukanya. Segera setelah kemenangan itu, Jangk diantar ke ruang ganti. Di sana dia dirawat pelatih Bang dengan dikompres es. Pelatih Bang mengatakan kalau Jangkuh akan mendapatkan bayaran 1 juta won atas kemenangan ini. Tak lama Taishik datang ke ruang ganti dan mengejek kemenangan Jangk barusan. Tak hanya mengejek, Taishik juga menantang Jangk untuk bertanding di kejuaraan profesional. Jika Jangk bersedia, Taishik siap jadi lawannya. Setelah melayangkan tantangan terbuka ini, kemudian Taishik pergi dengan tengilnya. Menganggap ucapan Taishik hanya angin lalu, fokus Jangk yang penting dia pulang tidak dimarahi Junghwa. Lantas Jangk meminta tolong pada pelatih Bangk untuk menyayat lebam di matanya agar cepat kempes. Meski sakit, tapi mau gimana lagi? Dia tidak ingin Junghwa khawatir dengan profesinya sebagai atlet MMA. Sepulangnya bertanding, sampailah Jangk di rumah. Di rumah dia terkejut melihat Junghwa tumben mengenakan dress dan tampil begitu cantik. Kemudian Junghwa mengecek keadaan Jangk dengan merabah mukanya itu. Karena tidak begitu babak pelur, alhasil Junghwa tidak jadi marah. Kemudian Jangk bertanya, Kenapa pakai dress? Memangnya mau kemana? Junghwa pun mengatakan kalau besok itu hari anak. Jadi dia lagi coba beberapa pakaian untuk dikenakan besok ke makam ayah dan ibunya. Lanjut, esoknya, pergilah Jangk dan Junghwa ke makamnya ayah dan ibunya Junghwa yang ada di sebuah gereja. Dengan menyewa mobil, sampailah keduanya di makam itu. Di makam, Jangk diajak Junghwa ke pusara kedua orang tuanya yang sudah mangkat. Junghwa mengenalkan Jangk pada arwah kedua orang tuanya itu jika Jangk ini adalah calon suaminya. Kemudian Jangk membungkuk sebagai bentuk sapaan ke foto ayah dan ibunya Junghwa yang tersimpan di loker makam dekat abu jenazah. Setelahnya, Junghwa latas menceritakan kronologi bagaimana ayah dan ibunya meninggal. Tepat empat tahun lalu, kedua orang tua Junghwa meninggal dalam sebuah tragedi kecelakaan. Junghwa bercerita kalau malam sebelum kecelakaan terjadi, mereka bertiga baru pulang dari Tamashya memperingati hari anak. Saat itu Junghwa sebagai sopirnya sedangkan ayah dan ibunya duduk di jog belakang. Ya, Junghwa saat itu ingin mengajak kedua orang tuanya makan malam sebelum acara wisuda kelulusan S1-nya besok. Tapi apes, ketika mobilnya melintas di jalanan depan komplek rusun, Junghwa melihat seorang pria terbakar api jatuh dari atas jendela. Hal itu membuatnya gagal fokus dalam mengemudi sehingga mobilnya oleng dan ditabrak truk sampai terguling. Dalam tragedi ini, kedua orang tuanya meninggal di tempat sedangkan Junghwa sendiri mengalami cedera parah di kepala yang mengakibatkan dia buta. Mendengar cerita barusan, Jang baru tahu nih ternyata dulu yang kecelakaan di depan rusuhnya Park itu adalah keluarganya Junghwa ini. Jang mengingat kecelakaan itu terjadikan akibat dirinya menanggih hutang ke Park waktu itu. Disitulah Jang merasa bersalah, ternyata yang membuat Junghwa buta secara tidak langsung adalah dirinya. Sepulang dari makam, akhirnya Jang menangis di sasana sendirian untuk merenung dan menyesali apa yang telah dia buat. Selesai melampiaskan kesedianya itu dengan meninju samsak, Jang lantas balik pulang ke kuntrakan. Di kuntrakan, Jang terkejut melihat kok dapur sudah berantakan aja. Dia segera mencari Junghwa tapi cuma ada dingga anjing mereka. Setelah bertanya ke tetangga, katanya Junghwa dibawa ke klinik. Segeralah Jang menuju klinik untuk menyusul Junghwa. Ternyata dapur yang berantakan tadi karena Junghwa mengalami kecelakaan kecil waktu memasak yang mengakibatkan tangannya terluka. Melihat Junghwa baik-baik saja, Jang agak lega nih. Kemudian dia menemui dokter yang berjaga, namun kata dokter sungguh mengejutkan. Kemampuan mata Junghwa merespon cahaya mulai berkurang kata sang dokter. Jika Junghwa tidak segera dioperasi dalam satu bulan ke depan, maka yang ditakutkan sang dokter, Junghwa benar-benar akan buta permanen. Mendengar kabar ini, Jang jadi shock tentunya. Dokter sih menyarankan jika terlalu lama menunggu donor mata, sebenarnya ada metode lain yang bisa dilakukan oleh dokter spesialis. Tapi ya begitu deh, biayanya sangat mahal, sekitar 30 juta won. Dan benar saja, diagnosa dokter mata kemarin tepat. Esoknya ketika Junghwa menjemur pakaian, pandangan matanya merespon cahaya mulai meredup. Tidak mau terlambat mengubati mata Junghwa, malamnya Jang pergi ke bar tempat Taishik biasa nongkrong. Dia bermaksud meminjam uang sebesar 30 juta won pada Taishik. Sayangnya Taishik tidak punya uang sebesar itu. Namun jika Jang memang serius ingin mendapat uang sebesar itu, sebenarnya ada cara lain. Tapi cara ini cukup berbahaya kata Taishik. Tentu saja, demi kesembuhan Junghwa, Jang bersedia berkorban. Lanjut esoknya, melihat Junghwa sedih karena penglihatannya semakin meredup, Jang mengajak Junghwa ke taman bermain supaya terhibur. Setelah itu Jang mengajak ngobrol Junghwa dengan serius. Dia ingin Junghwa melakukan operasi mata sebelum terlambat. Jang mengaku kalau dirinya sudah punya tampungan cukup untuk biaya operasi itu. Namun Junghwa menolak tawaran ini karena menurutnya hanya buang-buang uang. Di sini Jang memaksa Junghwa agar mau dioperasi, sebab Jang ingin Junghwa bisa melihat wajahnya dan bisa melihat wajah anak-anak mereka nantinya. Setelah dibujuk, akhirnya Junghwa bersedia menjalani operasi mata dan dia pun diantar ke rumah sakit. Kemudian lanjut malamnya, Jang kembali menemui Tae Sik setelah mengantar Junghwa ke rumah sakit. Tae Sik mengajak Jang menemui seorang mafia judi bernama Broker. Broker bersedia memberikan pada Jang uang muka sebesar 30 juta won. Tapi syaratnya Jang harus mau bertanding dengan sistem hukum rimba di Thailand dalam sebuah pertandingan MMA Underground. Tak sampai di situ saja syarat yang harus dipenuhi. Sebab Jang juga wajib melenyapkan semua identitasnya sebagai jaminan untuk mengikuti ajang MMA Underground ini. Tentu saja Jang setuju dengan syarat itu. Dan setelah menerima uang muka sejumlah 30 juta won, Jang segera balik ke rumahnya. Di rumah, diam-diam Jang mengambil semua identitas dirinya termasuk foto dan KTP untuk dibakar. Sebelum membakar semua identitasnya itu, dia sempat pamitan pada dingga anjingnya. Setelahnya Jang pun membakar semua identitas miliknya. Tugas Jang belum selesai. Lanjutnya dia menemui pelatih bank di Sasana. Jang bermaksud menitipkan buku tabungannya pada pelatih bank untuk diberikan pada Junghwa nanti setelah operasi matanya selesai. Kemudian setelah pamitan pada pelatih bank, Jang segera menemui Junghwa yang sudah berada di rumah sakit untuk persiapan operasi mata besok pagi. Di rumah sakit itu Junghwa berkata, jika nanti penglihatannya sudah pulih, orang pertama yang ingin dia lihat adalah Jang. Lanjut esok paginya, Jang mengantar Junghwa menuju ruang operasi. Setelah mengantar Junghwa, segeralah Jang bergegas pergi ke bandara. Sesampainya di parkiran bandara, Jang menemui anak buah broker yang memberinya paspor ke Thailand. Kemudian Jang lanjut ke bandara untuk memesan tiket menuju Thailand. Sembari menunggu jadwal penerbangan, Jang sempat melihat batu kenangan milik Junghwa. Setelahnya berangkatlah Jang ke Thailand. Sesampainya di Bangkok, Thailand, Jang disambut oleh seorang gangster setempat untuk diantar ke lokasi pertandingan MMA Underground. Sesampainya di tempat pertandingan yang berada di basement sebuah gedung, Jang terlihat gugup karena ini pertandingan sampai mati. Bila Jang begitu gugup, Taesik pun memberikan semangat agar Jang jangan terlalu memikirkan kemenangan. Yang terpenting mah adalah bisa bertahan hidup. Itulah kunci dari pertandingan tanpa aturan ini, kata Taesik menganggap remeh. Singkatnya waktunya bagi Jang bertanding nih, dia segera diantar ke oktagon. Di lorong menuju oktagon, Jang sempat tuh melihat seorang petarung tewas diseret keluar. Hal ini membuatnya semakin gugup. Dan sesampainya di depan oktagon, yang terlihat seperti penjara, hanya ada beberapa penjudi kelas kakap termasuk si broker. Taesik bilang pada Jang, jangan kalah ya bro, lo tau kan siapa yang gue jagoin. Kemudian Jang memasuki oktagon, begitu juga lawan tandingnya yang terlihat begitu garang. Dugual kematian pun dimulai. Singkat duel, Jang menangkan pertandingan kematian ini. Namun terlihat si broker tidak begitu senang dengan kemenangan Jang tersebut. Ternyata broker bertaruh untuk si lawannya Jang tadi. Alhasil broker jadi emosi dan dia pergi dari kursi penonton. Maka broker pergi itu diikuti Taesik yang terlihat serba salah. Sedangkan di dalam oktagon, Jang yang menangkan pertandingan barusan sedikit lega, ternyata dirinya masih hidup. Dia pun bergegas beranjak ke ruang ganti. Di ruang ganti, Jang berhak membawa pulang uang yang sudah dijanjikan. Sebelum pulang, Jang ditawari oleh penjudi bernama Jack yang tadi bertaruh untuknya. Jika Jang ingin uang tambahan sebesar 20 juta won, maka dia harus bersedia membawakan sebuah diorama bersih berlian untuk diselundupkan ke Korea Selatan. Tentu saja itu permintaan yang sederhana dan Jang bersedia melakukannya. Kemudian setelahnya, Jang pergi membawa tas berisi uang hadiah miliknya dan titipan diorama tadi. Di perjalanan pulang, Jang coba menghubungi broker yang katanya berjanji akan menjemputnya di belabuhan Thailand. Tapi ternyata si broker ingkar janji dan dia menjebak Jang. Sadis, Jang sengaja ditabrak mobil oleh anak buah broker. Setelah ditabrak, broker pun menyuruh anak buahnya itu untuk menghabisi Jang dan merampas uang hadiah tadi beserta diorama berisi berlian itu. Disini Jang mendapat beberapa tusukan di perut sebelum akhirnya aksi anak buah broker menyerang Jang ini terpergok oleh Jack dan gengnya. Segera anak buah broker kabur dan brengseknya taisik termasuk orang yang mengkhianati Jang barusan. Cerita beralih di Korea Selatan. Di rumah sakit operasi Jung Hwa berjalan sukses. Tanpa berlama, perban matanya ternyata boleh langsung dibuka dan akhirnya Jung Hwa dapat melihat lagi. Esoknya dokter pun memeriksa mata Jung Hwa dan dia dinyatakan sembuh. Namun Jung Hwa sedih karena Jang tidak ada di sana. Dia sempat bertanya pada dokter tentang keberadaan Jang. Tapi si dokter jelas tidak tahu. Kemudian beberapa hari sepulangnya Jung Hwa dari rumah sakit, dia pergi ke kantor polisi untuk membuat berita acara mengenai orang hilang. Polisi bersedia membantu asal ada data diri dari orang hilang yang dimaksud. Tentu saja Jung Hwa tidak punya syarat tersebut karena data diri Jang sudah lenyap. Kalau begitu polisi tidak bisa membantu. Apalagi Jung Hwa ini tidak ada hubungan keluarga dengan orang hilang yang dimaksud. Maka dengan berat hati, polisi menyatakan kalau Jung Hwa tidak berhak membuat berita acara untuk Jang. Singkatnya, hari demi hari telah berlalu, Jung Hwa yang tidak punya kerjaan harus membayar sewa kontrakan yang sudah jatuh tempo. Karena tidak punya uang, Jung Hwa pun diusir oleh pemilik kontrakan. Dia hanya diberi tenggang waktu satu minggu untuk berkemas. Lanjut seminggu kemudian, Jung Hwa pun berkemas untuk pindah rumah. Dia, Dingga, dan kura-kura milik Jang ikut bersedih. Karena dengan kepindahan ini, maka bisa dikatakan mereka bakal putus komunikasi dengan Jang. Dalam proses kepindahan ini, tiba-tiba ada tukang paket datang mengirim barang untuk Jung Hwa. Setelah dibuka, paket itu berisi bandu beserta alamat pengirim yang mengaku mengenal Jang. Merasa masih ada harapan menemukan Jang. Jung Hwa segera pergi ke alamat pengirim paket ini yang ternyata itu sebuah rumah sakit jiwa. Di sana suster rumah sakit yang berjaga mengatakan kalau yang mengirim bandu tersebut adalah Park, temannya Jang. Dia pasien rumah sakit ini. Maka diantarlah Jung Hwa menemui Park yang katanya pesikisnya mulai membaik. Bertemulah Park dengan Jung Hwa di bangsal rumah sakit. Mengejutkannya, Park langsung mengenal Jung Hwa. Kata Park, belum lama ini Jang sering menjenguknya dan bercerita tentang Jung Hwa, calon istrinya. Lanjutnya, Park menjelaskan bahwa Jang menghilang karena dia merasa bersalah. Sebab Jang mengaku dialah yang menyebabkan Jung Hwa buta. Jang mengatakan bahwa dia pergi cari uang ke Thailand demi kesembuhan Jung Hwa sebagai bentuk penembusan dosa. Mendengar penjelasan Park ini membuat Jung Hwa semakin sedih tentunya. Selesai menjenguk Park barusan, Jung Hwa lanjut pergi ke danau tempat masa kecilnya Jang dibesarkan. Sesampainya di sana, dia hanya bisa melamun dan memegangi batu kenangan milik Jang. Kemudian setelahnya, Jung Hwa pulang ke kontrakan barunya. Di sana, dia berlatih membuat kerajinan keramik seperti cita-cita mereka dulu. Karena Jung Hwa begitu merindukan Jang, dia coba mereplika wajah Jang di media tanah liat bermodalkan ingatan dari indera Prabanya itu. Namun dia rasa replika buatannya ini tidak mirip dan itu membuat Jung Hwa semakin sedih. Dua tahun kemudian, sejak menghilangnya Jang, Jung Hwa kini sudah mahir membuat kerajinan keramik. Dia berhasil memasarkan karyanya itu di beberapa galeri UMKM dan kini dirinya bekerja sama dengan pemilik galeri ternama bernama Gu. Gu pemilik galeri ini sebenarnya sempat suka pada Jung Hwa dan dia coba memberanikan diri untuk bertanya apakah Jung Hwa masih single. Dengan tegas, Jung Hwa menjawab bahwa dirinya sudah menikah dan hal itu membuat Gu patah hati. Namun beda perlakuan dengan Bosma dulu. Kalau Gu ini tetap profesional, meski cintanya ditolak, keduanya tetap bekerja sama sebagai partner bisnis. Kemudian setelah resmi bekerja sama dengan Gu, Jung Hwa balik rumahnya untuk membuat keramik yang nantinya akan dipajang di galeri. Saat sedang sibuk membuat gelas keramik, tiba-tiba ponsel Jung Hwa berdering. Itu panggilan telepon dari pemilik rumah sakit syaraf. Jung Hwa dimintai tolong untuk memijat beberapa pasien yang butuh terapi pijat syaraf. Berangkatlah Jung Hwa ke rumah sakit itu dan terungkap fakta baru selain bekerja sebagai pengrajin keramik, sekarang Jung Hwa ini juga bekerja sebagai terapis bermodal kahlian memijat yang dia pelajari dulu. Singkatnya, saat memijat pasien tua yang butuh terapi, di samping ranjang pasien tua itu terbaring Jang yang mengalami cedera syaraf tulang belakang akibat tertusuk pisau 2 tahun lalu. Ketika Jang tak sengaja menoleh, dia kaget. Ternyata Jung Hwa sekarang jadi terapis di rumah sakit ini. Alhasil Jang pura-pura tidak mengenal Jung Hwa dan langsung membisu. Kemudian setelah pasien tua tadi selesai dipijat, kini giliran Jang di terapi. Tentu saja Jung Hwa tidak mengenal Jang karena dia sendiri belum pernah melihat wajah Jang semenjak sembuh. Apalagi di sini muka Jang juga sudah berubah karena terdapat luka bakar di wajahnya. Ditambah Jang hanya membisu ketika diajak ngobrol. Jadinya Jung Hwa menganggap jika pasien ini seperti pasien biasanya. Namun ketika dia mulai memijat, tiba-tiba Jung Hwa merasa sepertinya dia mengenal postur orang ini. Sepuntan Jung Hwa melihat ke daftar nama pasien, ternyata pasien pendiam ini bernama Song. Jadinya hanya perasaan Jung Hwa saja yang menganggap pasien ini mirip Jang. Setelah selesai memijat pasien, tak lupa Jung Hwa mendoakan agar pasien-pasiennya itu lekas sembuh. Di sini Jang merasa senang Jung Hwa sudah bisa melihat lagi dan dalam keadaan baik-baik saja. Kabar baik ini sudah cukup baginya meski dalam hati terbesit niat Jang ingin menyapa Jung Hwa. Dan sorenya, Jang sudah agak mendingan berkat pijatan Jung Hwa tadi. Terlintaslah ide untuk mengamati kehidupannya Jung Hwa. Kira-kira dia sekarang tinggalnya di mana ya? Esoknya lanjut pada Jung Hwa. Pagi itu dirinya yang selesai membuat pesanan keramik, segera membawanya ke galeri milik Go untuk dipajang. Di sini Jung Hwa juga sempat menitipkan sebentar kura-kura milik Jang yang terlihat sakit pada Go. Usai meletakkan kura-kuranya itu di rak galeri, Jung Hwa pergi bersama dingga anjingnya untuk mencari dokter hewan terdekat. Selang sebentar setelah perginya Jung Hwa, Jang kemudian mampir ke galeri itu. Melihat karya Jung Hwa terpajang begitu bagus, Jang menjadi senang ternyata bisnis keramik Jung Hwa sudah berkembang. Di situlah Jang sempat melihat kura-kura miliknya juga terpajang di rak galeri. Agar tidak dicurigai, Jang membeli pot keramik beserta bunga sedap malam yang tertanam di pot itu. Setelahnya Jang diam-diam pergi sembari membawa kura-kura miliknya yang terlihat sakit. Sesat beranjak pergi dari galeri, tak disangka Jang ditabrak dingga anjingnya yang mengenalnya. Melihat dingga menabrak seseorang, Jung Hwa meminta maaf jika dingga anjingnya sudah tidak sopan. Di sini Jung Hwa sempat mengenal wajah pria yang ditabrak dingga itu mirip pasien yang dipijatnya kemarin. Tentu saja Jang tidak ingin identitasnya terpungkar dan dia segera pamit pergi. Mencurigakannya, kenapa dingga ini terus menggonggong seolah-olah dia mengenal pria pinjang barusan. Tidak mau berprasangka yang aneh, kemudian Jung Hwa kembali ke galeri. Dia berpasut mengambil kura-kuranya tadi, tapi kok sudah hilang? Kemudian Jung Hwa bertanya pada Go, namun Go tidak tahu kalau ada kura-kura ditaruh di rak itu. Yang dia tahu barusan ada seorang pria membeli pot bunga sedap malam buatan Jung Hwa. Dan lagi-lagi dingga terus menggonggong seolah-olah dia mengenal bau dari tamu barusan yang berkunjung di galeri. Disitulah Jung Hwa tersadar, mungkinkah pria tadi adalah Jang? Dia lantas bertanya pada Go, Tuan Go, apa pria barusan yang membeli pot keramiku terlihat pinjang? Go pun menjawab, iya benar, dia pria yang terlihat pinjang menggunakan alat bantu berjalan setauku. Spontan Jung Hwa langsung menyimpulkan, jika pria tadi pastilah Jang. Dia segera berlari mencari Jang di sekitaran kota karena kemungkinan Jang belum jauh dari galeri. Namun setelah berlari ke sana kemari, Jung Hwa tidak berhasil menemukan sosok pria pinjang yang diduga Jang itu. Hal ini membuat Jung Hwa menangis di pinggir jalan. Jung Hwa berpikir dia benar-benar akan kehilangan Jang. Dalam sedihnya itu, Jung Hwa teringat satu tempat yang pasti didatangi Jang. Sembari mengemudikan mobilnya, dia menelpon ke rumah sakit syaraf untuk memastikan apa pasien bernama Song alias Jang kembali ke sana. Dan ternyata jawaban rumah sakit pasien atas nama Song sudah check out setelah diterapi pijat kemarin. Mendengar kabar ini membuat Jung Hwa semakin putus asa. Beralih pada Jang. Menaiki beskota, dia pergi ke danau tempat favoritnya. Di danau itu, Jang melepaskan kura-kura miliknya yang terlihat sakit. Setelah melepaskan kura-kuranya, Jang melihat ada meja dan dua kursi di sana. Di hampirilah meja tersebut, kok di meja itu ada tulisan huruf Braille. Setelah Jang merabahnya, susunan huruf ini berisi pesan untuk dirinya. Jika Jung Hwa akan menantikan Jang sampai kapanpun. Dan tak disangka Jung Hwa sudah ada di belakangnya. Dia pun segera menghapiri Jang dan memegang wajah Jang yang penuh luka itu. Jung Hwa merabah wajah Jang untuk memastikan jika pria ini memanglah Jang yang selama ini dirinya nantikan. Keduanya latas berpelukan sebagai bentuk syukur karena sudah dipertemukan lagi oleh takdir. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di kisah seru lainnya.